Jangan gue jawab, progen lo. Tapi, lo ada cewek artis deket sama lo gini? Ada. Pacaran apa cuma deket doa? Deket. Bakal pacaran gak kira-kira? Maunya sih, married. Maunya married? Oke, Van. Banyak orang yang bilang, sorry nih, lo bencong, lo cowok. Tomboy. Oh, iya, cowok. Iya, banci, ngondek gitu ya. Lo suka sakit hati gak, Sudolsi? Enggak. Enggak. Kalau nyokap, bokap lo, pernah gak nanya sama lo soal komen-komen orang di TV soal lo gitu? Dulu. Bilang apa nyokap, bokap udah itu? Ya dulu mereka kan gak support gitu kan, gue tampil gitu. Tapi, gue karena memang pengen tampil, gue harus punya karakter sendiri yang orang lain gak bisa. Dan itu tahun 2000-an kan, gue mulai film, gue mulai presenting. Jadi, gue liat kalau orang karakternya standar, pasti dia gak akan naik. Ya, akhirnya? Ya, akhirnya gue naik dengan karakter yang gue bangun. Iya. Karakter bebancian ini? Iya. Pengen gak berhenti dari karakter lo ini sekarang? Pengen. Apa alasannya? Ya, kalau gue married, ya gue akan mengurangi semua itu. Mengurangi apa? Udah total lo jadi laki-laki aja? Tergantung, kalau bayarannya gede ya, dan dan lagi. Oke. Intinya kalau lo kawin, tujuan lo adalah formalitas aja? Apa memang takut sendirian? Apa lo pengen punya anak? Apa ada tujuan lain? Pengen punya anak. Kenapa? Anak buat lo? Di mata lo apa? Anak kecil? Ya, kalau gak punya anak, apa yang udah gue kerja, capek-capek gitu kan? Gak ada penerusnya lah. Sekarang gue mau nanya sama lo. Asisten-asisten lo banyak nih, ada manajer. Ada asisten. Mulai satu-satu.